Puluhan pelaku sindikat kejahatan lewat internet diamankan oleh petugas imigresi Jakarta Utara, pemirsa dan para pelaku menjadikan Indonesia sebagai pusat kegiatan dengan sasaran warga negaranya di Tiongkok. Penangkapan puluhan warga negara Tiongkok kembali terjadi. Kali ini sebuah rumah berlantai dua di pantai Indah Kapuk penjaringan Jakarta Utara yang dijadikan tempat penampungan. Ketiga puluh satu WNA ini sudah satu bulan mengontrak rumah di klaster Johar Golf Raya. Awalnya penggerebekannya dilakukan petugas imigresi Jakarta Utara pada Jumat Siang hanya mengetahui kelengkapan dokumen perjalanan. Namun setelah dilakukan pengembangan, mereka diduga juga melakukan kejahatan cyber di rumah mewah ini. Saat diinterogasi, mereka mengaku tidak dapat berbicara bahasa Inggris. Namun pihak kepolisinya menemukan barang bukti berupa perangkat elektronik dan bukti penunjang lainnya yang diduga mereka gunakan untuk aksi kejahatan mereka. Selain itu, petugas juga menemukan narkoba jenis sabu semenyak 1,8 gram juga ditemukan di salah satu koper milik WNA. Cyber crime, dimana kita lihat dari beberapa nomor tujuan ataupun rekapan ini, ini masuk ke dalam kejahatan lintas negara dan ini akan kita kembangkan. Dan ada juga narkotika, kita temukan narkotika jenis sabu di tempat ini. Usai penangkapan 31 WNA asal Tiongkok ini, polisi dan pihak imigrasi Jakarta Utara terus melakukan pengembangan sebelum akhirnya dideportasi. Dari Jakarta, Fendra Kurniawan memberitakan. Selamat menikmati.